Halo ko friends, jika kita menemukan soal yang seperti ini, bagaimana mengejakannya? Nah kita akan gunakan sifat eksponen yaitu 1 per a pangkat n sama dengan a pangkat negatif n Nah terus dari persamaan eksponennya, kalau kita punya a pangkat fx sama dengan a pangkat p dimana a nya itu harus besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1 karena kalau dia 1, 1 dipangkatkan berapapun hasilnya tetap 1 Nah itu maka fx nya atau pangkatnya itu fx nya sama dengan p Nah pangkat itu bisa disamakan ya Nah berarti ini soalnya kalau kita punya 15 pangkat 3 sama dengan 1 per 15 pangkat p hitung nilai p Nah berarti ini diubah 15 pangkat 3 sama dengan 15 pangkat negatif p pakai sifat yang ini ya Nah berarti sekarang karena bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya bisa disamakan yaitu min p sama dengan 3 atau p nya sama dengan negatif 3 berarti jawabannya yang D Oke sampai jumpa di soal selanjutnya